Terima kasih masih menyaksikan Borgol Bersama saya Bang Jack Pantauan terakhir ini menyangkut dengan kemerdekaan Ini masih hari kemerdekaan ini lho Nah, dalam rangka hari kemerdekaan Republik Indonesia Ke 77 tahun 2022 Ratusan narapidana di lapas perempuan Jambi Diberikan remisi sekaligus Menyerahkan SK di ruang serbaguna Bukit Baling Lapas perempuan kelas 2D Jambi ini Kalau kemarin kan yang cowok-cowok Ini perempuannya nih Merdeka Bagaimana informasinya? Kita tengok di Pantauan Bang Jack Lembaga Pemasyarakatan Perempuan kelas 2B Jambi Yang merupakan unit pelaksana teknis Dilingkungan kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi Melaksanakan acara penyerahan remisi umum Bagi narapidana dan anak Dalam rangka hari kemerdekaan Republik Indonesia Turut hadir dalam kegiatan tersebut Penjabat Bupati Muaro Jambi Ketua DPRD Seluruh Forkopimda Muaro Jambi Dan tamu undangan lainnya Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas 2B Jambi Triana Agustin Dalam sambutan yang menyampaikan Dari 198 orang yang diusulkan Ada sebanyak 168 warga binaannya Yang mendapatkan pengurangan masa hukuman Dan yang memenuhi persyaratan dan ketentuan Triana Agustin juga berharap Warga binaan yang menerima Tetap konsisten berperilaku yang baik Taat serta patuh menjalankan program pembinaan yang diberikan Dan dalam kesempatan ini Dilakukan penyerahan SK Remisi Umum Kepada 3 orang perwakilan warga binaan pemasyarakatan Oleh penjabat Bupati Bahyuni Delianca Novia Putri Sanjaya, Cek TV, melaporkan